Jadi saya juga menyatakan disini bahwa baik BUMN maupun Kementerian BUMN tidak mempunyai kemudian hambatan apapun untuk bekerja dengan swasta. Kita sangat terbuka dengan swasta dengan basic principle bahwa terjadi suatu win-win kerjasama. Jadi kalau memang principle ada permodalan yang kuat kita bisa sharing, kemudian ada yearbook dan teknologi yang bisa kita transfer, itu kita bisa lakukan supaya tercinta win-win, itu yang kita harapkan. Karena kita tidak ingin menjadi misalnya kayak proyek kol bencak kayu, teman-teman tidak tahu, itu sudah 17 tahun manfaat ya. Jadi dipegang izinnya oleh salah satu pusat swasta pak, 17 tahun didialkan saja, sudah dibangun, kepaksa kita sebagai BUMN mengambil alih. Dan sekarang yang dilakukan adalah karena BUMN juga kemudian lakukan percepatan yang diberasa lahan, itu membuat kemudian proyek proyek jalan tol ini bisa berlari dengan pincang. Jadi itu yang kemudian kita lakukan sebagai proyek-proyek breakthrough gitu ya, inisiatif pak, supaya proyek ini jangan selesai terlalu lama. Kalau selesai terlalu lama, kosnya tinggi, kerugian masyarakat juga bisa timbul. Kenapa? Tadinya masyarakat yang sudah mau lewat, tidak bisa lewat-lewat pak. Akhirnya jadi macam terus. Nah ini yang menjadi pemikiran kita kenapa proyek-proyek itu banyak kemudian akan sudah diambil alih untuk percepatan menyelesaian. Terima kasih.